Hari Raya Idul Adha, 1444 Hijriah, masyarakat di Banda Aceh mulai melakukan penyembelihan hewan kurban. Usai disembelih, ribuan paket daging didistribusikan kepada fakir miskin dan warga setempat. Dan berikut kami hadirkan laporan Shila Aditya dari Banda Aceh. Di Hari Raya Idul Adha, 1444 Hijriah, hari ini sebagian besar masjid ataupun gampung di kota Banda Aceh sudah mulai melaksanakan penyembelian hewan kurban. Seperti pantauan kami saat ini di Gampung Bato, kecamatan Lumbata, kota Banda Aceh. Bisa dilihat disini warga ataupun panitia kurban masih bersama-sama melakukan pemotongan dan juga penumpukan untuk daging-daging hewan kurban yang sudah selesai disembeli. Memang cukup ramai terlihat disini ada kurang lebih 120 warga Gampung Bato yang dilibatkan untuk melakukan penyembelian hingga pemotongan di mana untuk penyembelian sendiri ini sudah mulai dilaksanakan sejak pukul 10 pagi usai pelaksanaan sholat Idul Adha. Dan saat ini pemotongan masih terus dilakukan untuk nanti akan dibagikan kepada warga sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan untuk di Gampung Bato sendiri ada sebanyak 24 sapi dan juga 18 kambing yang dilakukan penyembelian kurban pada hari ini di mana seluruh hewan kurban ini merupakan sumbangan dari warga Gampung Bato yang terdiri dari 5 dusun di Gampung Bato. Nantinya pada seluruh daging-daging yang sudah dipotong ini akan dibagikan kepada 1.700 penerima termasuk fakir miskin dan juga warga yang berada di sekitar Gampung Bato, Kecamatan Lung Bata, Kota Banda Aceh. Dan masing-masing warga nantinya untuk per paket satu paketnya ini bisa mendapatkan hampir 2 kilo daging daging dan tulang ataupun isian daging sapi ataupun kambing lainnya karena memang untuk seluruh hewan sapi dan juga kambing ini dibagi secara rata begitu sesuai dengan ketentuan syariat Islam dari kurban itu sendiri. Dan untuk hari ini memang belum semua masjid ataupun Gampung melaksanakan penyembelian hewan kurban karena dari pantauan kami ada beberapa masjid ataupun Gampung yang menjatuhalkan untuk penyembelian hewan kurban itu mulai besok hingga hari Minggu mendatang. Namun sebagian besar memang sudah melaksanakan penyembelian hewan kurban hari ini untuk lebih cepat begitu dibagikan kepada warga. Dari Banda Aceh, Sela Aditya, Famireza, Metro TV. Oke ya coba! selamat menikmati